Yang pemirsa PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi membuka rapat percepatan penurunan stunting pada Rabu pagi 31 Januari 2024 bertempat di Aula Bapeda, Kota Jambi. Dalam rapat tersebut, PJ Wali Kota Jambi meminta para OPD terkait lingkup Kota Jambi serta capat selalu berkoordinasi dengan pihak OPD Provinsi untuk upaya penurunan stunting yang ada di Kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi mengatakan, Pertahun 2022, stunting di Kota Jambi ada 14 persen, sementara 2023 menurun 12 persen. Pada 2024, Pemkot Jambi menargetkan turun menjadi 10 persen. Untuk diketahui, stunting tertinggi sekota Jambi berada di Kecamatan Jambi Timur. Maka dari itu, PJ Wali Kota Jambi meminta para camat door-to-door turun ke lapangan melihat warganya. Hari ini kita menyelenggarakan pertemuan dalam rangka review kinerja tahunan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Jambi tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penurunan stunting ini menjadi prioritas nasional dan pemerintah mentargetkan untuk tahun 2024 ini. Secara nasional, angka stunting kita ada di 14 persen. Alhamdulillah untuk Kota Jambi, di 2022 kita sudah mencapai 14 persen dan target di 2023 ini mudah-mudahan bisa 12 persen. Dan di 2024 nanti saya minta untuk maksimal 10 persen. Saya berharap lebih rendah dari 10 persen untuk tahun 2024. Dan hadir pada kesempatan kali ini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi dari Bapeda Provinsi Jambi dan seluruh OPD yang berkaitan dengan penurunan stunting. Juga Forkopimda Provinsi Jambi, eh Kota Jambi ya, ini semuanya dalam rangka memberikan dukungan, memberikan support untuk supaya penurunan stunting di Kota Jambi ini benar-benar bisa terwujud sesuai dengan target yang sudah diketahkan. Terima kasih.